Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat jangkau untuk kita semua hari ini tanggal 2 November 2023 di Biskop CKV Transmart kota Mataram kita adakan salisasi penguatan pendidikan karakter melalui media film film Tegar ya ini di Mataram adalah film kedua kami kita banyak mulai berdatangan hai 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 Terbang melingkasi awan-awan yang tinggi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tota Mataram Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Noval Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu para Kepala Sekolah SD, SMP, Negeri maupun swasta Atau mungkin juga ada yang dari TKP, ada? Ya baik, selamat pagi semuanya Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian Sehingga pada hari ini kita bersekepatan untuk silaturakmi Mungkin ini adalah yang kedua kalinya bertemu dengan Bapak Ibu semua Selamat serta salam marilah kita aturkan kepada Jujungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah merintis dari jalan kejahiran zaman kegelapan menuju jalan yang terang beneran Menuju ke jalan yang senantiasa diridui oleh Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Salam kebaikan Namo Buddhaya Swastiastu Yang pertama-tama saya ucapkan salam takzim dari Bapak Kadis Pendidikan Yang pada hari ini yang seharusnya beliau membuka gitu kan Film Tegar ini Karena di lain waktu ada kesempatannya gitu kan Lagi membuka acara di Jaya Hatta terkait masalah Direktur Inspektorat Tentang bagaimana manajerial Rata Kelola Keuangan Sekolah yang dilaksanakan Saya mau apresiasi yang pertama-tama Terima kasih Selamat datang di Bapak-bapak dari Dewan Pengurus Nasional Forum Pemuda Plopor Terima kasih sudah datang ke Bapak-bapak Tadi saya sempat-sempat Saking bisik sama Kepala Sekolah Ternyata film Tegar ini Film kedua ya Film kedua Ternyata sebelum-sebelumnya sudah ada film-sebelum Sebagai kekuatan karakter kita yang ada di dalam pendidikan Ya Sederhana saja gitu kan Sederhana saja gitu kan Dalam pembahasan kali ini gitu kan Ini kan sebuah film Mungkin saya harap Bapak-bapak Ibu itu Kepala Sekolah gitu kan Jadak sabar-sabar Film ini durasinya 1 jam 32 menit 1 jam 32 menit Dengan film ini kita dididik untuk memberi ruang Bukan hanya Coba ngatih HP ini Ya dengan film ini kita dididik ruang gitu kan Dididik kita untuk memberi ruang kepada anak-anak disabilitas gitu kan Jangan hanya kita mengasihi saja gitu kan Ini adalah ruang gitu kan Untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak disabilitas Apalagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu kan Ya semogalah gitu kan Tapi pesan saya sehabis film ini Simpan uangnya disaku Ya karena setelah kita keluar dari apa namanya Dari bioskop ini Ya mata gida jangan terlalu banyak belanja lah gitu kan Itu di luar ini banyak menawarkan Ya ada 30 persen ada 40 persen Tadi saya lihat disitu Jangan sampai kita tergiur gitu kan Ya tonton film ini dengan baik-baik Setelah selesainya Yang mau belanja silahkan lah Yang banyak ya Ya itu saja uji saya Ya selamat menikmati Semoga kita mendapat pelajaran yang sangat berarti Contoh yang sangat berarti Untuk pendidikan kita yang ke arah lebih maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hati kita masih tergugah Kemudian terpikir oleh kita Bagaimana kita tidak membedakan Bapak terharu nonton film itu Pelayanan terhadap semua anak Terhadap anak yang bisa berhimpas Pak Iya Jadi ini bagus untuk ditonton sama nana Pak Sangat bagus Iya Dari sekolah mana Pak Saya kembali SD 15 matang Oh iya baik terima kasih Bapak Ibu dari sekolah mana Bu Saya dari SMP 24 matang Iya dengan ibu siapa Bu Saya ibu nurut Purnama Wati Iya Gimana ibu setelah nonton film Tegar Luar biasa Iya Apa yang luar biasanya Inti dari filmnya bahwa Kekurangan yang berbeda Seseorang itu Tidak tahu nampak untuk dia bisa tegarnya Iya Secara amun Ibu melihat Tegar gimana Anak yang juga sesuai dengan namanya Ibu terharu Harus sekali Ya baik Terima kasih Tengah kaki Tengah tangan Bisa keluar dari rumahnya Yang begitu Terkutuk Sampai Untuk dia ketemu sama orang yang baik Iya Baik Baik untuk anak-anak kira-kira Tuan anak-anak Bisa jadi Motivasi mereka Walaupun kurang Misalnya biaya Atau apa Belum apa-apanya Daripada dengan tegar Nonton film Tegar ya ibu ya Baik ibu Terima kasih banyak ibu Bener mengandung bawang Iya iya Apa Apa yang membuat terharu Haji Gak makin gak sempurna Yang bisa mampu Keren Oh iya Terima kasih Ya baik ibu Film yang berjulotegar tadi Adalah film yang Sukses Menginspirasi Kita semua Sebagai pendidik Dan orang tua Hendaknya Menyadari dengan sebetulnya Bahwa Setiap anak mempunyai Kebutuhan sendiri Akan Haknya sebagai anak Untuk Bergaul Menikmati dunia luar Dan Harus kita hargai Bahwa anak itu Mempunyai dunianya sendiri Yang harus dihargai oleh guru Maupun orang tua Dan Selainya Anak itu harus Mendapatkan Perakian khusus Sesuai dengan Bakat Minat Dan Dunianya sendiri Iya Bapak terhadu juga tadi Saya Saya sepanjang film Tidak berhenti Mengusap air mata saya Karena memang film itu Sangat Emosional Ya Mengoras Emosi saya Sebagai guru Sekaligus pendidik Dan orang tua Jadi kebetulan Di sekolah saya juga Di SD 31 Mataram Adalah sekolah Penyelenggara Pendidikan Instruksi Ya Jadi saya juga Mempunyai anak-anak yang Berkebutuhan khusus Bapak Jadi saya Terinspirasi dengan Film ini Mudah-mudahan Saya bisa Mengajarkan Mengajarkan Pada para guru Dan orang tua Bahwa Kita harus menghargai Perbedaan Karena Sekolah anak Sesuai dengan Dunia mereka Berhak Mereka bahagia Berhak Mereka menikmati Kehidupan raya Sebagai anak lain Yang normal Iya Baik Terima kasih Bapak Dari sekolah mana Pak Dari sekolah Mataram Iya Gimana Pak Setelah nonton film Luar biasa Cerita tentang Tegar ini Sudah Memberikan Inspirasi yang Luar biasa Bagi kita Seluruh Komponen masyarakat Terutama Bulu Dan orang tua Karena saya sendiri Pernah di sekolah Inklusi Yang Juga Terbatasan Terbatasan Dan memang Kita harus Mencoba Memahami mereka Sesuai dengan Kemampuan mereka Masing-masing Dan itu yang pernah kami Coba lakukan Memberikan sesuatu yang terbaik Untuk mereka Sesuai dengan Kebutuhan Iya Walaupun Dari sisi Sarana-perasaran Belum Belum Memadai Sesuai Kebutuhan mereka Tapi kami mencoba Paling tidak Bisa memberikan Jalan keluar Untuk mereka Sesuai dengan Yang terbaik Yang terbaik Sehingga Apa namanya Mudah-mudahan Dengan itu Anak ini Dia bisa Mengembangkan Bakat Yang terpendam Karena Sesungguhnya Manusia ini Diciptakan Pasti ada Kekurangan Dan kelebihan Yaitu secara Psikologi Fisik mental Dan sebagainya Tapi Seperti yang dikatakan Tadi di terakhir Bahwa Sesuatu Yang Yang dibiliki Oleh orang Lain Itu Tentu kita miliki Nah itu Jadi itu Menjadi Sarana bagi kita Untuk saling Mengisi Sesungguhnya Dengan film ini Luar biasa Saya melihat Bahwa Apa namanya Jika anak-anak Di sekolah Menonton ini Maka mereka Akan menjadi Ruang kita Untuk memberikan Informasi Kepada anak-anak Bahwa Anak yang memiliki Kekurangan secara Fisik Secara fisik Mampu berbuat Lebih banyak Apalagi mereka-mereka Yang memiliki Kelengkapan Secara fisik Jadi Memungkinkan Untuk lebih banyak Berbuat Dan satu pesan Lagi bahwa Jangan pernah Menganggap remeh Orang yang Memiliki kekurangan Baik itu Fisik Tetap Menghargai Karena Dibalik Kekurangan-kekurangan Yang dimiliki Punya kemudian Pasti Pasti Memiliki Penjian Yang Sangat luar biasa Yang mungkin Orang lain Yang normal Tidak memiliki Terima kasih Bapak Terima kasih Dengan ibu siapa Dengan ibu Yuni Dari TK Albana Iya Ibu Gimana komentar ibu Film tegar ibu Tengar ibu Tengar ibu Filmnya itu sangat Berkesan banget Belum tentu kita bisa Setegar Setegar Setegar-tegar Namanya Mudah-mudahan Sukses ya Siap Ibu Amin Sedih banget Sedih banget Sedih lagi Mungkin Sudah basah Mungkin Saya Sedih banget Dan ketegarannya Tengar Berarti banyak pesan moral Yang bisa diambil Dari film ini ibu Ya Oke Siap Makasih ibu Ibu Dari sekolah mana Dari SMP TRC Mataram Ya Setelah nonton film ini Bagaimana Terus terang saya orangnya Susah nangis Tapi setelah lihat tadi Masya Allah Oh gitu ya Oh susah nangis ibu ya Tapi tadi nangis Tadi nangis Apa yang membuat nangis Kisahnya sangat menyentuh sekali Perjuangan Ananda Tengar Sangat luar biasa Sangat menginspirasi Kita yang sehat Walau Biar ini Ini sangat rekomendasi sekali Untuk Anak-anak 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 Ya kalau menurut ibu gimana Kalau saya memang orangnya mewek ya Jadi dari awan itu memang sedih banget Tapi ya Allah Pokoknya rekomendasi banget deh Untuk sesuai ya ibu ya Ya baik Terima kasih banyak ibu Terima kasih Ya baik Terima kasih Siapa? Dengan ibu Nurjana Dari? Dari TGT1 Iya Gimana ibu? Komentar ibu tentang film tegar Ternyata Yang paling Yang paling Anak-anak yang merasa terbuang Betul Yang paling Menjahat dan tidak disarankan Dan juga Dia berusaha memikirkan diri Iya Ya Dan mencahat dengan kesendirian Iya Dan menjalani Supaya bisa melewati Tahap dan teap Dari proses belajar Betul Ini semangatnya tinggi ibu ya Seorang laki-laki yang Walaupun orangnya Keluaran sempurna Dia bisa mencapai sesuatu yang Dibulisan Yang sempurna Yang sempurna Yang normal Yang normal Betul Sehingga dia tidak memilisahkan Orang-orang Betul Koinnya Kemudian pesan saya Dari Seperti film yang ini Lebih Lebih Bagaimana dari segi Moral Moral agama Itu dimasukkan saya Karena setiap Dari telingkah lakuan Itu mencerminkan bahwa Bagaimana Kebiasa bersyukurnya Kepada Allah Sehingga Dia setiap Gerakan Dia setiap Memulai sesuatu Pesan Pesan Ajanan Seperti Membaca Rasmalah Rasul Berkutu Yang paling penting Di anak-anak Usia Dini Karena mereka Memulai sesuatu Pembiasaan Alhamdulillah Ketika selesai Dicapkan Alhamdulillah Itu berkutu dari Kepikatan mereka Kepada pencipta Yang kurangnya Dari film Kalau mengenai kemandirian Kemudian Bagaimana Membantu Dari sosok Sosok Dan itu sudah bagus Dan Cuma itu tadi Dari sisi Pembentukannya Karena ini Pembentukannya Kita bagaimana Cara berpakaian Yang banyak Walaupun dari Sotelanta Misalnya Orang kaya Istilahnya itu Pesan Itu juga harus Bentuk Dari seorang Ibu Dengan cara Pemakaian Terima kasih Masukannya Ibu Terima kasih banyak Ibu Dari skala mana Ibu Dari SDN 3 Ampena Ya dengan Ibu siapa Dari TK Ya Gimana filmnya Ibu Ini Ibu dulu Nanti Sangat menyentuh Ini banyak Hal Yang bisa kita ambil Mengajarkan Siswa Dari Anak Yang Tidak sempurna Tetapi Patah Menyerah Tidak putus asa Mandiri Jadi dari Apa yang Tidak mampu Dia mencoba Untuk mandiri Mandirian Ya Kalau menurut Ibu Gimana Tadi filmnya Tidak Bagi sekali Pak Berlantian kan Buru TK Bagus sekali Siswa anak TK Supaya Apa namanya Bahwa Orang yang kurang Masih bisa Menyiri Apalagi kita yang Sempurna Jadi Ini saat Ibu Teradu Tadi Gak bisa ngomong Bapak Bapak Ya Baik Ibu Terima kasih Ya Gimana Filmnya Bu Pertama kali Terima kasih Untuk Manager Si Givi Yang sudah Mengundang saya Untuk Menonton Disisialisasi Film Perkenalkan Nama saya Bunung Saya kebetulan Pendamping Dari Teman-teman tulis Oh ya Disisialisasi Dan Saya juga Sering bersama Teman-teman Yang Daksa Dan ini Merupakan Film yang luar biasa Menurut saya Karena Adik-adik tulis saya Adik-adik Daksa saya Butuh film ini Untuk penguatan Mereka Di inti ini Karena mereka Hujur Ada saat ini Down Untuk Penguatan Dan Butuh motivator Yang luar biasa Agar mereka Survive Agar mereka Bisa Ngejalanin Tanpa Pemerintah pun Mereka bisa Berdiri Iya Apa yang membuat Ibu terharu Di film ini Keinginan Keinginan Yang luar biasa Keinginan Seorang anak Bahwa Kekurangan itu Tidak menjadi Suatu Pekalang Untuk bisa Meraih impi Dengan Kondisi yang Seperti itu Dengan Tekannya Dia bisa Seperti itu Jadi itu Kita yang buat saya Masya Allah Biasa Rekomendasi Untuk siswa Ibu Rekomendasi Banget Baik Ibu Terima kasih Ibu dengan Ibu siapa Ibu Bustia Dari sekolah SG18 Kakera Negara Iya Terus gimana Filmnya Ibu Rekomendasi Sekarang Memang Luar biasa Kita sampai Mewek Pak Tadi Ada bawangnya Rekomendasi Untuk siswa ya Ibu ya Mudah-mudahan Soalnya kemarin Tiang Tidak bisa Tiang sakit Kemarin Niki Tidak bisa Menghadiri Yang pertama Waktu Jujuh itu Makanya itu Teman-teman Juga Sama sesuai Minta Ada Untuk anak-anak Dibilang Oh besok Nanti Gue nanya Sama Penyelidara Ya Baik Kalau menurut Ibu Gimana Tadi filmnya Filmnya Luar biasa Mau tahan Tahan Air mata Tidak bisa Tertahan Sesuatu Yang Tidak mungkin Bisa kita Lakukan oleh Orang sempurna Dengan Orang yang Seperti itu Yang Punya Sebut Orang yang Spesial Mampu melakukan Sesuatu hal Yang Luar biasa Tidak bisa Tahan Tahan Terharu Luar biasa Masya Allah Besarnya Luar biasa Jadi Bagaimanapun Anak Yang Apa Bersimewa Dan Berbeda Harus kita Perlakukan Ibu habis nangis Ya Ibu dari Sekolah Mana Dari SD 23 Makara Oke Siap Ibu Terima kasih Ibu Ya Bagus Oke Siap Siap Ibu Siap Ibu Makasih Ibu Dari Sekolah Dari TK Negeri Pembinaan Penan Iya Gimana Komentar Ibu Tentang Pemben Tegar Luar biasa Menguras air Matang Ini Bagus Memang Untuk Anak-anak Apalagi Anak-anak TK Betul Untuk Menonton Film ini Siap Makasih Ibu Sebenarnya Kemarin Pengen-pengen Begitu Dapat info Lalu Saya langsung Minta Langsung Sama Polak Sekolah Kirim Saya Jadi Konten Saya Sekarang Ikutin Guru Penggerak Kita Bisa Mengenalkan Anak-anak Disabilitas Bukan Untuk Kita Ejek Lagi Kita Sudah Punya Lagu Perundungan Tentang Perundungan Jadi Memberikan Support Bagi Saya Sebagai Guru Di Tingkat Paut Memberikan Ahlak Yang Terbaik Mengenalkan Bahwa Kita Ini Ciptaan Tuhan Yang Sama Dan Saling Support Kamu Kan Ibunya Saya Cuman Kakeknya Wida Cuman Gak Siap Kalau Ada Orang Yang Lihat Tegar Terus Dia Olok Tegarnya Satu Dua Satria Tegar Kayana Prajurit Yang Tidak Pernah Menyerah Dia Nanti Yang Akan Melanjutkan Apa Yang Sudah Saya Bangun Selama Ini Yang Sebahagia Punya Rumah Besar Ada Kalau Menang Lagi Woy Mam Wah Sedang Dekat Sama Anak Itu Yang Wida Lakuin Selama Ini Pak Semuanya Buat Tegar Bukan Buat Wida Dia Berhak Punya Cita Cita Berhak Punya Impian Berhak Untuk Belajar Mandiri Berikan Hak